Halo guys, ketemu lagi dengan si Agus di Agus Tolik Channel Halo guys, kali ini saya akan mengupas tentang ikan puntal ikan puntal, ikan puntal itu bentuknya unik, kepalanya besar, matanya kecil agak melotot kemudian dalam kondisi terancam, dia akan mengembung bisa 10 kali dari besar tubuhnya ikan puntal sering dikonsumsi secara lepas di Indonesia, namun sejatinya perlu penangan khusus saat mengolah makanan tersebut ikan puntal jadi primaduna di Jepang Halo guys, kita sering mendengar namanya ikan puntal banyak di laut Indonesia yang ikan-ikan jenis ini bentuknya unik, kepalanya besar, matanya kecil agak melotot, dan gerakannya lambat itulah ikan puntal ikan puntal sering dikonsumsi secara lepas di Indonesia, namun sejatinya perlu penangan khusus saat mengolah makanan tersebut ikan puntal jadi primaduna di Jepang karena rasanya yang dikenal lezat bukan hanya di Jepang, orang Korea dan China pun mengakui jika daging ikan puntal terasa lezat di Jepang, makanan olahan ikan puntal tersebut disebut fugu, sedangkan di Korea disebut bok, dan di China disebut hetun meski begitu, hewan yang tergolong jenis vertebrata ini dikenal paling beracun kedua di dunia setelah kata racun emas pada saat ini, jangan lupa dari jenis Anda harus hati-hati kalau makan ikan buntal ini Oleh sebab itu, sebenarnya ikan ini tidak bisa dimakan secara sembarangan Hanya koki berlisensi yang dapat menyajikan ini untuk dikonsumsi Jadi kokinya harus punya izin, harus punya license Pasalnya organ-organ dalam seperti hati dan kulit mereka sering sangat beracun Para curu masak profesional di Jepang biasanya tahu bagian tubuh mana yang aman dimakan Dan seberapa banyak kadarnya Jadi ada takarannya guys Jangan asal makan sebanyak-banyaknya guys Oke guys, itu sedikit pengetahuan tentang ikan buntal Jangan lupa subscribe dan like channel Agustolik Channel Karena subscribe itu gratis Cus Terima kasih sudah klik video ini Dukung terus channel ini dengan cara subscribe Nyalakan lonceng Selamat menonton